Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan mengungkapkan partai koalisi pendukung pemerintah berbeda sikap dengan Presiden Joko Widodo soal wacana Kaesang pengarap maju pada Pilkada Jakarta 2024. Menurut Zulkifli, koalisi ingin Kaesang maju sebagai kandidat calon wakil gubernur mendampingi Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta. Hal itu diungkapkan Zulkifli Hasan di Istana Negara pada Jumat siang. Zulkifli menjelaskan, mulanya ia sudah melapor kepada Presiden Joko Widodo apakah boleh jika Kaesang maju pada Pilkada Jakarta. Saat itu Jokowi mengatakan jangan. Sementara itu terkait dengan dorongan kepada Ridwan Kamil untuk Pilkada Jakarta, parpol koalisi pun sepakat jika diduetkan dengan Kaesang. Terima kasih atas semua pemerintah. Saya kira Pak, saya lapor waktu itu kan Pak Presiden, kalau Kaesang boleh enggak gitu. Pak Presiden bilang jangan ya, tapi kan partai-partai perlu. Kata Mas Kaesang bilangnya itu kan versi Pak Zulkifli Hasan. Perlu apa? Agar bisa menang. Kalau Pak RK juga oke ya Pak? Jadi yang perlu partai-partai kan? Biar yakin menang. Apa Pak RK mau oke-nya Pak ya? Apa? Apa Pak RK mau Kaesang? Pak RK Kaesang? Pak RK siapa saja kalau menang pasti mau. Kalau pan bagaimana Pak RK lebih ke Pak RK berarti Pak? Asal menang siapa saja kita nanti akan dirapatkan ya. Siap. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.